Intro Kita akan beralih ke sorotan lainnya Saudara, pembatasan jemaah dalam satu masjid, musola maupun tempat ibadah di Kabupaten Tabanan akan tetap diberlakukan meski adanya pelonggaran aturan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait pelaksanaan sholat taraweh pada bulan Ramadan Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat umat muslim di seluruh Indonesia kini telah diperbolehkan untuk melakukan salat taraweh berjemaah dengan syafrapat atau tanpa jarak selama bulan Ramadan 2022 Meski demikian, Ketua Dewan Pengurus Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD LDII Kabupaten Tabanan Maulana Sandi Jaya memastikan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait serta para umat muslim di Kabupaten Tabanan akan tetap melaksanakan berbagai aktivitas ibadah Ramadan seperti salat berjemaah, buka bersama maupun pengajian dengan menerapkan protokol kesehatan Meski pelaksanaan salat taraweh tanpa jarak kini sudah diperbolehkan pembatasan jamaah dalam satu masjid, musola maupun tempat ibadah di Kabupaten Tabanan dipastikan akan tetap diberlakukan guna mengantisipasi munculnya klaster COVID-19 Nah tahun ini kami softnya dirapatkan lebih rapat daripada tahun lalu hanya saja protokol kesehatan memakai masker tetap kami lakukan dan di gedung kami ini sudah kami lengkapi dengan QR Code aplikasi peduli lindungi Tidak hanya penegakan disiplin prokes seperti menekankan kewajiban tetap memakai masker saat melakukan aktivitas ibadah para jemaah atau umat muslim yang hendak memasuki masjid, musola maupun tempat ibadah juga diancurkan untuk memindai QR Code peduli lindungi Sinta dan Buddha melaporkan Terima kasih telah menonton